Welcome back teman-teman semua in my youtube channel, my name is Kevin Syili dan seperti biasa disini adalah tempatnya teman-teman menemukan technical analysis seputaran cryptocurrency. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan cryptocurrency atau suka dengan analisa-analisa teknikal yang bisa ngebantu teman-teman dalam melakukan analisa dan belajar, kalian bisa subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan info-info terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah by the way teman-teman pada pembahasan hari ini saya ingin ngebahas tentang satu koin, satu token yang ternyata setelah saya riset itu cukup menarik dan punya future yang cukup bagus. Terus terang saya kurang begitu intu banget kalau misalnya dengan fundamental analysis. Tapi berdasarkan technical analysis biasanya saya bisa dapetin informasi yang cukup oke untuk itu baik melakukan transaksi secara trading atau misalkan secara investing. Dan kebetulan shout out untuk satu orang ini teman-teman, jadi bukan dari koin zirika ya, ini salah satu komen dari salah satu either itu subscriber atau viewer sih teman-teman. Jadi namanya itu Kak Vivi, shout out untuk Kak Vivi Sufianti yang udah mau nanya tentang TETA karena dia jadi saya analisa dan saya ngeliat ini token ternyata sangat menarik untuk kita bisa invest atau tradingkan teman-teman. Dia mau nanya seputaran TETA jadi saya pribadi saya juga sampaikan bahwa saya nggak banyak mulik soal fundamental altcoin. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa ada altcoin-altcoin di luar sana yang kelihatan menarik dan mau saya klik dari segi technical analysis perspektifnya, silakan teman-teman bisa komen di video-video saya. Oke, so kita akan discuss tentang TETA today dan ini adalah ada beberapa hal menarik yang saya temukan dari TETA. Jadi pertama kita discuss dari segi time frame weekly-nya dulu karena ini kita lihat ya maksudnya apakah berpotensi teman-teman untuk kita bisa invest dari segi jangka panjangnya gitu ya. Nah, overall secara time frame weekly-nya kita ngeliat disini pergerakan cukup oke teman-teman. Ya, disini baru ada indikasi sedikit untuk terjadinya koreksi atau pullback terhadap si TETA ini. Cuman kalau misalkan secara candlestick-nya terus terang saya pribadi ngeliat ini malah lebih condong untuk up ya, melanjutkan penguatan lagi gitu. Seperti yang udah saya bahas di beberapa video sebelumnya, saya rasa teman-teman yang udah subscribe dan udah follow video saya pasti terpaham ya. Salah satu indikator yang saya pakai itu untuk menentukan trend adalah exponential moving average dari 21, 34, dan juga 55 teman-teman. Nah, the good news-nya adalah ketika TETA itu kemarin sempat ke bawah arus juga karena Bitcoin sempat drop ya. Nah, retest ke level exponential moving average 55 for the first time dari terakhir kali dia nge-breakthrough disini, itu tepatnya sekitar 27 April 2020 teman-teman. Itu berarti sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu ya, di tahun 2020. Sekarang itu sudah memasuki bulan Mei dan, oh sorry, first time touching-nya itu adalah bulan Mei, which is sekitar 1 tahun 1 bulanan yang lalu lah. Dari dia breakthrough, itu nggak pernah yang namanya pullback dan ngetest si exponential moving average ini, baik itu 21, 34, maupun 55. Until Bitcoin kemarin drop dan barulah dia melakukan retest gitu. Nah, salah satu kita mengetahui apakah si exponential moving average ini cukup baik untuk menahan pergerakan si TETA itu adalah dengan kondisi dari price action-nya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, the good thing yang saya bisa temukan disini dari segi price action, si TETA ini sempat drop dan dia ngebentuk satu pattern yang cukup saya gemari atau cukup saya favoritkan yaitu Tree River Morning Star teman-teman. So, here's for Tree River Morning Star. Buat teman-teman yang belum paham, belum tahu, itu bisa search di Google juga, kalian bisa pelajari juga. Jadi, Tree River Morning Star itu adalah satu pattern yang menunjukkan potensi untuk bullish gitu loh. Jadi, kalau misalkan dia dari downtrend, terus dia ngebentuk Tree River Morning Star, diawali dari long black candle, dan ada star atau doji, yang manakala mengartikan bahwa kondisi pasar itu sedang mengalami keraguan-raguan. Either dia mau melanjutkan penurunan lebih dalam, atau dia ketahan di level tersebut. Dan pada kondisi ini, good things-nya adalah si TETA-nya itu ketahan gitu loh teman-teman. Ini kan star, kecil ya. Saya asumsikan ini adalah sebagai starnya gitu loh teman-teman. Karena dia ketahan, pada dasarnya dia ketahan di Exponential Moving Average 34. Yang which means, itu memberikan good indication untuk si TETA bahwa support-nya itu mampu menahan. Bahwa Exponential Moving Average itu mampu menahan gitu loh. Yang selama ini kita asumsikan dia sebagai support, this time it really works as a support ya. Exponential Moving Average dan Exponential Move Average 21. Nah, sebenarnya teman-teman, konfirmasi yang kita butuhkan dari Tree River Morning Star itu adalah closing candle weekly di minggu ini gitu ya. Nah ini ya, jadi after long black candle, then muncul star atau ya body candle kecil, then third day-nya itu adalah long white candlestick atau bullish candlestick. Yang manakala mengartikan bahwa si buyernya itu entry dalam jumlah atau volume yang cukup besar. Dan untuk memastikan atau mengkonfirmasi bahwa pattern ini sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus menunggu konfirmasi di minggu keempatnya teman-teman. Which means, saat ini adalah minggu yang sedang berjalan dan akan closing sekitar 6 hari 5 jam dari sekarang. Ya, itu untuk dari time frame weekly-nya gitu. Nah, ini good news-nya, ceritanya, story-nya itu akan semakin lengkap ketika kita memulai discuss dari segi time frame daily-nya gitu ya. Jadi saya ketemu beberapa hal, pertama kita tandain dulu teman-teman bahwa all time high-nya itu berada di kisaran level 15,9 dollar ya. Nah, lalu since then dia turun, terkoreksi, constantly create yang namanya lower high gitu ya. This first lower high, teman-teman, saya ganti dulu warnanya ya, jadi warna purple supaya teman-teman enak liatnya. Nah, this one, first high, then decreating second lower high. Dan possibility-nya, teman-teman, saat ini kita akan ketahan di sekitaran level ini dan dia akan create another lower high gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena sebenarnya dari chart pattern yang kelihatan ini, teman-teman, ini merupakan satu hal yang sangat positif, di mana kelihatannya si Theta ini ngebentuk satu pattern yang namanya itu adalah descending broadening wedge pattern. By the way, teman-teman, hopefully nggak terlalu pusing ya, teman-teman. Descending broadening wedge pattern atau pattern-pattern chart pattern ini, saya intinya bisa hafal atau bisa ngerti itu semua karena pada dasarnya proses yang dibentuk sama si chart itu sendiri gitu. Nanti akan ada, mungkin akan ada satu video saya ngebahas tentang hal tersebut supaya teman-teman bisa lebih nangkep lagi kalau misalnya saya discuss tentang hal ini gitu ya. So, first thing yang kita perlu pahami di sini ketika terjadi cross ya, atau bearish cross yang terjadi terhadap si exponential moving average-nya itulah yang menyebabkan terjadinya si descending broadening wedge pattern ini gitu. Karena dia mementuk lower low, ya ini recent low-nya, dan di creating lagi di sini semacam lower low lah. Dan ketika terbentuk descending broadening wedge pattern, apakah artinya ini cenderung negatif? Nggak. Justru ini cenderung positif buat teman-teman yang nge-hold si theta ini gitu. Ini saya tunjukin ya. Descending broadening wedge pattern itu merupakan satu pattern yang lebih kecenderungan ke arah bullish justru teman-teman. Dengan catatan, dia harus close di atas resistance-nya teman-teman. Right? So, ini juga bisa dibilang bilateral pattern, tapi saya pribadi sih lebih condong ke arah bullish pattern gitu. Descending broadening wedge pattern. Pattern-nya kurang lebih sama di creating lower high, low-nya itu lebih panjang ya. Jadi nggak stabil kayak descending channel yang biasanya standar begitu loh teman-teman. Ini dia cenderung bawahnya lebih lebar, semakin lebar. Nah, ketika breakout, price objektif yang kita carinya itu adalah berdasarkan daripada panjangnya level terakhir. So, let's say kayak gini teman-teman. Nah, maka asumsi kita kalau misalkan price ini breakout dan closing-nya weekly-nya sekaligus mengkonfirmasi dari segi time frame weekly-nya yang tadi kita ceritakan, which is kan dia harus close-nya di atas ya teman-teman. Atau membentuk bullish candle. Ya, at least dia akan nge-retest lagi si level 15,92 dollar ini. Dengan catatan, dia harus close di atas level resistance line yang dibentuk dari si descending broadening wedge pattern ini. Gitu ya, kurang lebih. Nah, namun ini ada sedikit obstacle teman-teman. Saya sih pribadi ngelihat ya ada potensi si Teta ini masih akan meneruskan koreksinya dulu teman-teman. Jadi nggak akan berhenti sampai di sini gitu ya. Nah, even though secara MACD-nya kita ngelihat di sini ada hal positif. Dia udah mulai bullcross dan udah mulai constantly nge-creating green bars ya yang menunjukkan bahwa dia sudah mulai memasuki fase buyer atau fase bullish-nya. Cuman, tetap ada antisipasi yang kita harus perhatikan di sini bahwa there is a possibility that the, apa namanya, si chart ini ngebentuk yang namanya rising wedge pattern. Nah, buat beberapa teman-teman yang udah paham rising wedge pattern, justru ini adalah pattern yang terbalik daripada si descending broadening wedge pattern. Alias dia lebih ke arah bearish, teman-teman. Ya, ini rising wedge pattern. Rising wedge pattern itu cenderungannya kalau di breakout ke bawah, itu akan meneruskan pengumuman. That's why saya pribadi ngelihat dari seposibility bahwa si market ini kan sekarang udah mulai ketahan nih teman-teman ya. Kita di sini ngelihat ada satu resistance yang menahan si pergerakan theta ini di sini gitu. Dan gak cuma satu, sebenarnya ini confluence karena terjadi dari resistance ini. Jadi kalau aku tebelin di sini, ya, dan aku, maksudnya saya tambahin di sini ini ya, semacam resistance level di kisaran area ini, ini udah nge-retest nih. Satu kali, dua kali, dan tiga kali gitu. Bahkan somehow penguatan yang terjadi dari si beberapa bar ini ya, teman-teman, itu stopnya di kisaran level segini. Which means, somehow ada seller gitu yang mempertahankan level ini supaya si theta-nya itu gak langsung break ke atas gitu. Jadi kalau misalkan rising wedge pattern ini, mungkin dalam beberapa saat lagi, malah tepatnya ini bisa jadi dalam 4 jam lagi atau 8 jam lagi, akan terjadi breakthrough di kisaran level ini, ya, which is dia ter-decline lagi oleh resistance-nya, maka kita masih berpotensi ngelihat si theta itu meneruskan sedikit pullback-nya sampai ke bawah sini lagi, teman-teman. Yang mana kalau misalkan breakout pun ya gak jadi masalah, karena semakin dia meng-create lebar, lebih lebar lagi gap-nya, itu maka next target-nya juga akan semakin besar gitu loh, teman-teman, ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk gambaran si theta-nya gitu ya. There is two possibility, teman-teman, atau ada dua probabilitas yang kita lihat di sini bisa terjadi terhadap si theta ini. Either dia ngebentuk rising wedge pattern, atau di time frame yang 4 jam ya, teman-teman, ya. Itu dia nge-create yang namanya ascending channel. Jadi kalau misalkan kita konekin, pertama, skenario-nya kan gini, teman-teman, ya, dari sini, ya. Terjadi breakout, atau let's say di sekisaran level segini lah ya, teman-teman. Ini terjadi breakout, then dia creating semacam descending channel, gitu ya. Dia creating semacam descending channel, ya. Dia ke-hold di sini, lalu ke-hold lagi di bawahnya, lalu ke-hold lagi. Dia creating yang namanya lower high, lower high, terus lower low, gitu ya. Lower low, lower high, lower low. Nah, lalu, somehow, di sini terjadi breakout, teman-teman, oke. Pada saat terjadi breakout, then, kita melihat di sini ada konfirmasi lagi yang lebih bagus daripada si theta-nya ketika si price-nya naik. Dan dia turun dan nge-retest si, apa namanya, channel line ini, ya. Descending channel line ini, gitu. Sebentar, saya trasi gambar garis dulu. Nah, ini, biar jelas. Dia ngetest, then, yang terjadi terhadap si theta itu adalah last retest sebelum akhirnya terjadi breakout. Sekarang, exponential moving average dari segi time frame 24 jam, baik itu exponential moving average 21, 34, dan 55, itu semua sudah bersilangan. Dan sekarang, act as support yang menahan si theta ini untuk turun lebih jauh, gitu. Cuman, kita ini dalam kondisi yang cukup genting, teman-teman. Karena, seperti yang kita pahamin lagi, ya, ini di atas, kita di sini ketahan sama si, apa namanya, descending broadening wedge pattern-nya, itu aja. Jadi, potentially, dia akan terkonsolidasi, kalau untuk time frame yang kecilnya ini. By the way, teman-teman, tadi, untuk time frame-nya daily, ya, sorry. Nah, ini, pak, jam, lalu, either dia break ke bawah, atau dia break-nya ke atas. Dan, menjadi good news banget buat kita, gitu. Nah, selain daripada itu, kita bisa ngeliat juga bahwa di sini udah terjadi breakout yang cukup oke, dari si theta-nya itu sendiri, oke. So, ada dua descending channel yang ke-close dan ke-breakout dari si theta ini. Which is, ini adalah good news banget untuk si theta. Cuman, seperti yang tadi saya bilang, ya, probabilitasnya saat ini kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita bermain di dalam descending broadening wedge pattern, in the end, probabilitas kita akan lebih condong ke arah bullish. Cuman, permasalahannya adalah, mampukah si theta ini nge-break resistance-nya, gitu. Dan, seperti yang kita tahu bahwa si old coin ini kan juga sedikit banyak terpengaruh sama pergerakan bitcoin. Sementara bitcoin lagi sideways, cenderung turun justru, teman-teman, ya. So, kurang lebih, untuk pergerakan si theta, ya, itu, ya, bisa saya berikan informasi ya ke teman-teman. So, misalkan ada teman-teman yang nanya, kalau misalnya breakout, targetnya keberapa? Yang pertama, kalau misalkan dia successfully breakout di kisaran level segini, then, the next target itu akan berada di kisaran level ini dulu, teman-teman, ya. Jadi, all time high-nya dia, di kisaran 15, ini ya, 15,9, ya akan menjadi target pertama, gitu. Kalau misalkan secara Fibonacci, saya akan kasih teman-teman 2 gambar, sorry, maksudnya 2 tarikan Fibonacci, ya. Nah, Fibonacci ini saya tarik dari Fibonacci extension, which is dari swing low-nya sebelumnya, di sini, ke swing high, then, koreksinya sampai sejauh di sini, ya, teman-teman, ya. Then, the next target is going to be around 23 dollar di kisaran, ya, 23 dollar, lah, ya. Nah, besides of that, Fibonacci yang kita bisa pakai juga yang secara standar. Nah, kita temukan level-nya, teman-teman, itu berada di kisaran kurang lebih, next-nya itu berada di kisaran 27 dollar, gitu. Jadi, asumsi kita, kalau misalkan dia berhasil ngelewatin all time high, at least, dia akan nge-reach ke level segini, teman-teman, ya. Between 23 dollar dan 27 dollar. So, that's it untuk video tentang seputaran Teta. Hopefully, teman-teman di sini bisa dapatkan informasi, dan bisa dijadikan sebagai pembelajaran juga bagaimana saya melakukan technical analysis, gitu, teman-teman, ya. So, that's it. Sorry, sedikit tambahannya terakhir. Saya lupa gambarin, teman-teman, si, apa namanya, standing channel-nya, ya, yang terbentuk di time frame yang 4 hour ini. Nah, ini untuk si 4 hour. Pasca dia break out daripada si descending channel yang terjadi sebelumnya, teman-teman. Oke, ini saya kasih gambar sedikit. Nah, jadi, after dia break, oke, this one, then, dia nge-retest, dan dia sekarang create yang namanya higher high, ya. Higher low, higher high, oke, then higher low, then higher high, then perhaps this is gonna be the higher low, karena dia udah nge-test ke level exponential moving average, ya, dan kalau misalnya enggak, at least dia akan test ke level sini, gitu, ya. Itu aja, teman-teman, untuk seputaran Teta, if you like this video, you can share it with your friends, dan bisa aja, teman-teman, klik likes-nya juga. Kalau misalnya teman-teman belum subscribe, boleh subscribe juga, supaya enggak ketinggalan konten-konten menarik seputaran cryptocurrency, dan terutama technical analysis-nya. Right? That's it for me today. Guys, see you again on the next video, guys. And cheers! Thank you. Thank you. Terima kasih.